SMP Negeri 5, Kota Tangerang, mengadakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, bagi siswa yang baru saja diterima di sekolah tersebut, Senin, 11 Juli 2022. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk mengenalkan para siswa baru dengan lingkungan yang ada di sekolah tersebut baik guru, lingkungan sekolah, ruang kelas. Di tahun ajaran baru ini sebanyak 360 siswa yang terdiri dari 194 orang pria dan 166 orang wanita diterima masuk di sekolah yang berlokasi di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Selamat pagi Sobat Warta Kota, saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 5, Kota Tangerang. Saat ini saya sedang meliput suasana kegiatan hari pertama masuk sekolah dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru di sekolah ini. Begini suasananya, Papa, siswa dari kelas 8 dan 9 sedang mengenalkan lingkungan sekolahnya kepada anak-anak yang baru masuk di sekolah ini. Begini suasananya, Sobat. Jadi kalau bisa, ada MSK, ada MSK, ada MSK, ada MSK, ada MSK, ada MSK, ada MSK. Begini kalau MSK dulu, kalau bisa jangan lebih dari dua. Tadi, aku akan bentuk, ayah saya yang lain. Saya salah saya MSK, habis sekarang saya kasih. Mana? Ini dua. Lihat deh, ini bawa kamera dulu. Lihat, ini bawa kamera. selamat menikmati banyak ya sebanyak Dek mau nanya dong tadi materi apa yang kamu sampaikan kepada anak-anak dalam pengenalan lingkungan materi tentang perundungan terus apalagi materi tentang tertutup sekolah harapannya apa nih supaya apa nih anak-anak nih supaya bisa mengenal ya mengenal lingkungan sekolah dengan baik ya supaya bisa tidak melakukan hal-hal yang agak buruk tidak melakukan hal yang negatif bisa melakukan hal yang positif lagi ke depannya supaya mereka lebih jadi pribadi apa sama siapa dek namanya dek Mia Mia ini Raisa ini Aura ini Faris Fatur makasih ya Faris Fatur iya pak ya lanjut iya 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 mau lanjut di bawah iya sambil menunggu ada iya iya nanti iya solat-solat ya iya 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 apalagi anak saya ini termasuk usianya mudah jadi masuk ke SMP LR ini pakai jelur alhamdulillah bisa diterima sekolah negeri dekat dari rumah kasih ya ya kalau saya sih mengajarkan anak saya untuk tetap memakai masker ya untuk tetap rokesnya jangan lupa sering-sering cuci tangan terus saya usahakan bau bekel dan botol minum dari rumah enggak nungguin ya masih tadi pagi nganter terus selanjutnya siang ini saya jemput karena hari pertama jadi ada rasa khawatir anak-anak anak saya belum terbiasa dengan lingkungan sekolahnya jadi saya jemput Mas ini sekarang bisa masuk SMP 5 senang kenapa senangnya karena bisa masuk SMP 5 terus bisa ketemu temen-temen baru juga ya ya berhadap set dengan guru juga ya dengan siapa namanya Sintia Indah Sari sangat support bahkan tadi kalau misalkan tidak di apa namanya tidak dilarang mereka sempat ingin menungguin dari pagi sampai siang ya karena akan waktu pulangnya adalah jam 12 kita akan melaksanakan surat untuk jamaah nanti orangtua menjemput kembali ke sekolah pas jam 12 masuk jam 7 Pak harapannya Pak dengan kegiatan MPLS ini bagi siswa nih harapannya baik harapan mengadakan MPLS SMPL khususnya adalah pertama siswa mengenal dulu lingkungan sekolahnya seperti apa sarana dan prasarana seperti apa metode pembelajarannya seperti apa program-program sekolah juga seperti apa mereka akan dijelaskan oleh tim penyaji dan oleh kakak kawasis mereka dalam rangka beradaptasi ya Pak ya ya dalam rangka beradaptasi dengan sekolah dikarenakan kita masih dalam kondisi new normal ya tetap setelah kegiatan kita melaksanakan program program prokes yang tidak bisa diabaikan dari mulai menggunakan masker kemudian mencuci tangan tetapi karena sekarang sudah merupakan tetap muka sehingga untuk jarak jaga jarak dengan siswa sudah tidak lagi hanya yang kita utamakan adalah tetap cuci tangan menggunakan masker kemudian kegiatan untuk MPLS ini tentunya kalau saya melihat dari antusiasme anak-anak karena mereka sudah sangat ribu dengan sekolahnya maka sangat-sangat sekali sangat-sangat antusias semangat untuk mengikuti kegiatan terakhir sebelah sampai tanggal 13 kami sudah mulai belajar aktif Pak Pak Mardhani ini gimana Pak ini jatang MPLS ini pertama kita ada yang namanya mentor-mentor ini adalah wakil dari siswa-siswa yang tergabung dalam anggota OSIS dimana mereka nanti akan membantu memandu setiap kelas itu tiga orang jadi 10 orang 10 kelas ada 30 orang kemudian untuk pemberi materi tiap kelas itu adalah semua guru-guru yang ada di SMP 5 dan dibantu oleh Pak Ditya apakah ada juga dari luar Pak misalkan dari puskesmas atau koramil gitu untuk pengisian materi di MPLS ini tidak ada hanya mungkin nanti pada saat di hari ketiga di hari ketiga di hari Rabu itu ada kita yang namanya kegiatan eskul-kul pengenalan ekstrakulikuler dimana ekstrakulikuler ini adalah merupakan pengembangan diri daripada siswa untuk mengembangkan bakat minatnya sehingga mereka pada saat masuk ke SMP 5 condongnya kemana minatnya kemana biasa karena ini adalah merupakan langkah awal untuk anak-anak dari SMP maka akan diadakan pengenalan lingkungan sekolah diri yang namakan dengan MPLS MPLS ini diawali dari tadi dengan acara pembukaan kemudian mereka diarahkan ke kelas masing-masing oleh kakak kelasnya kemudian nanti setelah diarahkan ke kelasnya akan ada masuk materi secara bergantian untuk masa kegiatan MPLS di tahun ajaran 2002-2003 ini jumlah siswa yang diterima di SMP 5 itu untuk jumlah laki-laki 194 jumlah perempuan 166 jadi jumlah yang keterima sebanyak 360 pul per kelasnya 36 10 kelas apa ya 10 kelas Nah, Pak, ini ada pertamanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!